Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecewa dengan kualitas dan pelayanan air bersih, ratusan warga protes ke PDM Tirtaanom, Kota Banjar. Setelah 3 bulan dilanda kekeringan, hujan deras akhirnya menggulur hampir seluruh wilayah Kota Cimahi, Selasa Sore. Geram dengan aktivitas prostitusi, ibu-ibu di desa Bendung Kerawang mengerbek sejumlah warung remang-remang. Menolak ajakan nikah, seorang buru perempuan tewas dicekik kekasihnya. Jasad korban ditemukan membusuk di tengah hutan. Penyidik Satreskrim Polresta, Bandung mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan AYK, seorang buru pabrik perempuan berusia 47 tahun di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jasad korban ditemukan di tengah hutan Bukit Japura, Kecamatan Cicalengka pada 5 Oktober 2023 lalu oleh warga yang hendak mencari kayu. Penyidik kemudian menangkap tersangka HS kekasih korban pada 9 Oktober 2023 lalu di rumahnya di desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka. Dari hasil penyelidikan, korban dihabisi tersangka tanggal 21 September 2023 lalu dan jasadnya baru ditemukan 2 pekan kemudian dengan kondisi setengah bukil dan membusuk hingga sulit dikenali. Pembunuhan ini terjadi setelah tersangka mengajak korban menikah setelah menjalin hubungan asmara selama 4 bulan. Namun ajakan tersebut ditolak oleh korban dengan alasan anak korban belum bisa menerima ayah baru. Rasa sakit hatilah yang membuat tersangka kemudian merencanakan pembunuhan. Ia membawa korban ke tengah hutan dan mengajak berhubungan badan terlebih dahulu. Kemudian pria 32 tahun tersebut mencekik dan memukuli korban hingga tewas dan jasadnya ditutupi daun di tengah hutan. Tersangka lalu mengambil ponsel dan uang 150 ribu rupiah milik korban. Pada tanggal 21 September itu janjian kemudian tersangka membawa korban ke tengah hutan dilakukan persetubuhan terlebih dahulu. Setelah dilakukan persetubuhan selesai dipastikan lagi bahwa korban tidak mau menikah dengan tersangka sehingga dicekik. Dicekik hingga meninggal dunia kemudian ditutuplah jenazah tersebut dengan daun kering. Korban ayeka meninggalkan seorang anak dengan status jenazah. Sementara tersangka yang juga bekerja sebagai buruh pabrik di jerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Kapaten Bandung. Dua korban tante dan keponakannya ditemukan tewas di dalam rumahnya di Ciamis. Dugaan awal korban meninggal karena sakit. Warga perumahan Garden Jati Desa Panjengkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dikekerkan dengan penemuan dua jenazah di dalam satu rumah sering malam. Korban, Deden Sukmawan, seorang lelaki berusia 46 tahun, keponakan dari korban kedua. Teti Mulyati, tantenya yang sudah berusia 81 tahun, ditemukan keluarganya yang berkunjung setelah 3 hari sebelumnya menelpon korban. Namun korban tak menjawab. Sebelum ditemukan, Deden sempat mengeluhkan merasa sakit dada, kemungkinan akibat penyakit jantung. Sedangkan Teti Mulyati selama ini menderita stroke sehingga lumpuh dan tidak bisa berjalan. Polisi yang me-evakuasi jenazah keduanya menyatakan, dari pemeriksaan awal oleh dokter, Deden lebih dulu meninggal dunia sebelum Teti Mulyati. Untuk sehari-hari korban satu inilah yang merawat dan yang bertugas untuk merawat daripada korban dua. Korban satu ini yang laki-laki itu sering mengeluhkan sakit di daerah dada sebelah kiri. Dan juga untuk kondisi dari korban dua, merupakan seorang perempuan, lansia yang sudah berumur 81 tahun. Dan juga menderita riwayat stroke, kondisinya fisik untuk sebelum meninggal itu susah, tidak bisa untuk berjalan. Kemudian juga mengalami kesulitan untuk melihat. Jadi sehari-hari dia itu untuk makan perlu disuap dan juga hanya untuk, dan juga hanya bisa memakan bubur saja. Hasil temuan juga dari medis, korban satu meninggal dunia mendahului. Sedangkan karena sudah terjadi pembusukan pada jenazah. Sedangkan korban kedua diduga beda sekitar dua hari karena korban kedua kondisi jenazahnya masih dalam keadaan kaku. Belum terjadi pembusukan. Menurut polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban. Juga tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah korban. Dugaan sementara, keduanya meninggal dunia akibat penyakit yang dialami. Kasus ini kini ditangani oleh Poles Ciamis. Heko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ibu-ibu di desa Belenung Karawang menggerbek sejumlah warung remang-rembang yang jadi tempat prostitusi. Kedatangan ibu-ibu membuat pemilik warung dan para pekerja seks komersial panik dan kabur lewat sawah. Puluhan ibu dari Majelis Taklim dan PKK di Dusun Sembang Desa Belendung, Kecamatan Klari Karawang, menggerbek warung remang-rembang di Bantaran Kali Belendung. Mereka risih dengan keberadaan warung remang-rembang yang dinilai mengganggu keamanan desa. Melihat banyak ibu-ibu yang datang, pemilik dan penghuni yang diduga sebagai pekerja seks komersial di warung remang-rembang ini kabur lewat pintu belakang melewati persawahan. Ketua RT membenarkan aksi ibu-ibu yang berjumlah sekitar 20-an orang. Tengah jam lah, gak lama. Ngapain Pak ibu-ibu itu Pak? Ya ibu-ibu Pak intinya kesal ke PLPL-nya gitu Pak, ke perempuan-perempuannya. Intinya mau diusir lah intinya gitu. Emang ini tempat apa nih Pak? Ini tempat prostitusi Pak. Tempat prostitusi. Risih Pak yaitu ya? Ya itu ya, emang dari dulu sih meresahkan si inggah gitu, cuman cuma didengarnya kurang enak gitu Pak. Banyak Pak? Ibu-ibu yang banyak kok yang sini Pak? Oh yang kemarin. Yang kemarin itu kurang lebih masa 25 motor lah. Keberadaan warung remang-remang itu sudah ada sejak lama. Sempat ditutup tetapi kembali dibuka. Meski ditegur tetapi warung remang-remang ini kembali beroperasi. Para ibu pun meminta agar tempat prostitusi itu ditutup total. Adanya aktivis tersebut di wilayah kami yang jadi imbasnya kan desa. Itu ibu-ibu bergerak sendiri atas kelompakan ibu-ibu majestalin sedesa Belendung. Apalagi sebelumnya sudah pernah ditegur sama pihak desa atau gimana? Sudah. Sudah dua kali saat pulpepe bahkan sudah dua kali turun dalam kurun waktu tiga tahun ini. Tapi gak digugis? Sudah, tapi tutup terus buka lagi. Ini orang dibantu pengen ditutup total aja gitu ya. Warga berharap warung remang-remang di bantaran Kali Belendung benar-benar ditutup karena meresahkan dan membuat nama baik desa tercoreng. Samsun Nursiam melaporkan dari Karawang. Keluarga korban penganiayan hingga tewas Dini Afriani menuntut pelaku anak anggota DPR RI dihukum seberat-beratnya. Namun, kuasa hukum pelaku menghubungi keluarga korban untuk meminta jalur damai. Keluarga Dini Afriani alias Andin, kini menanti keadilan. Mereka tak percaya Andin meninggal dunia dengan cara dianiaya oleh kekasihnya yang merupakan anak anggota DPR RI saat tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Keluarga berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya karena telah menganiaya Andin hingga menghilangkan nyawa perempuan 27 tahun itu. Pengennya sih dihukum seberat-beratnya gitu ya kalau seberat-beratnya. Kita kan nggak bisa, ada arah kuasa hukum, mungkin ya ada polisi apa gimana kan yang ini yang mebebaskan, gimana gitu, saya nggak tahu gitu. Ya maka itu ya kalau saya pengen sih pengen dihukum seberat-beratnya gitu. Mana kelakuannya Andin di sini apa gimana? Andin itu selalu murung dari mungkin agak lama lah gitu murungnya, kalau dulu mah dia cerah, cuman sekarang agak murung, nggak tanya kenapa. Nggak tahu lah, tapi katanya pacarnya apa? Galak, katanya gitu ngomongnya. Itu di Surabaya. Itu kata ibu kuasa yang lama, yang dulu, galak bu, pacarnya kenapa? Kalau yang dulu pacarnya baik, katanya ngasihin headphone 15 juta, ngasih ini, ngasih itu. Kalau yang sekarang mau katanya galak, katanya dipukulin. Tim kuasa hukum mengatakan kuasa hukum dari pelaku sempat menghubungi keluarga Andin untuk menempuh jalur damai. Namun tawaran itu ditolak dan tetap menempuh jalur hukum. Ada melalui pengacaranya, itu menghubungi, meminta lah bagaimana ini diselesaikan secara baik-baik. Cuma kita sebagai kuasa hukum dan juga karena kemanusiaan melihat ada, ya kami mengatakan ini pembunuhan ya, meskipun ya mungkin ini masih dugaan. Kami mengatakan pembunuhan itu sangat tidak manusiawi menurut kami. Jadi kami ya tidak mau, artinya ya weh, proses hukum yang menjawab seperti itu. Jenasa Andin dimakamkan di tempat permakaman umum yang tak jauh dari rumahnya di Kampung Gunung Guru, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Terima kasih.